Sementara itu, Usai didaulat menjadi Presiden China untuk ketiga kalinya. Ekonom mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dengan manuver Xi Jinping untuk menguasai perekonomian global. Apalagi China merupakan mitra dagang strategis Indonesia. Xi Jinping kembali didaulat menjadi Presiden China untuk ketiga kalinya. Kalangan ekonom mengingatkan agar pemerintah Indonesia mewaspadai pergerakan ekonomi China. Terlebih, China merupakan salah satu mitra dagang kuat Indonesia. Menurut Direktur Selyos Bima Yudistira, Indonesia diharapkan tidak terbawa arus dengan sikap politik Xi Jinping. Indonesia diharapkan bisa menyusun ekonomi sendirian atas dasar politik bebas aktif dan mengandalkan dari ekonomi domestik. Seperti diketahui, China merupakan salah satu mitra dagang kuat Indonesia. China merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. Namun di sisi lain, total impor Indonesia ke China juga cukup signifikan mencapai 34 persen. Jakarta Rikenwardi, IDX Channel %, Library & Disney Channel speaking Dá ovat poξu dan tersemasi Selyos Besa Tempestan mówią, finans Kalau Server berita terbesar Indonesia, jadi kita sudah buat bahas ekspreses volleyball. yang luar 所以goz Muşатов ada berita terbawa etuk pandang, yang luar ra startup ini. Terima kasih.